Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu kembali dengan channel Abaitea dan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara setting alarm 1 dan alarm 2 pada temperatur kontrol Omron dengan tipe L5 cj Hai sebelum penyettingan kita lihat dulu skema daripada temperatur kontrol ini ini adalah nomor 1 dan 2 untuk output 12V DC kemudian 345 untuk termokopel atau PT-100 678 untuk alarm 1 dan alarm 2 kemudian nomor 9 10 input power 220 volt AC Hai selanjutnya untuk penyettingan kan Hai agak lama ini adalah input tipe Hai untuk termokopel atau PT-100 Hai temperatur unit kita pilih celsius ini apa limit 850 derajat Hai power limit min 200 derajat ini kontrol Hai setting peli Hai antara heating dan cooling pilih kita pilih standar hai 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 kita klik kontrol periodik pilih 2 di regroup operation kita pilih heating alarm 1 ini tidak aktif 0 kita setting 8 alarm 2 sama setting 8 balik lagi selanjutnya untuk mengaktifkan alarm kita setting ini run alarm 1 kita coba setting 50 atau 60 atau 60 setting 80 untuk alarm 1 ditandai dengan lampu merah kemudian untuk alarm 2 ditandai dengan lampu hijau sekarang kita coba panaskan termokopel ini apakah alarm 1 dan 2 berfungsi dimana alarm 1 60 dan alarm 2 80 alarm 1 nyala hati lampu merah nyala sudah berfungsi dan muncul di sini alarm kemudian untuk alarm 2 setting 80 nyala lampu hijau dan alarm ini telah berfungsi kemudian jika turun kembali lagi off alarm 2 kemudian untuk alarm 1 karena setting 60 sudah off tahap selanjutnya adalah mengunci temperatur kontrol ini kita tekan bersamaan ini posisi off kita on kembalikan lagi dan ini sudah ada tanda kunci berarti temperatur kontrol ini terkunci kita coba demikianlah cara setting alarm 1 dan alarm 2 temperatur kontrol omron L5CJ mudah-mudahan video ini bisa berguna dan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati